Pemilihan Ketua OSIS SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA sekabupaten Bantul tahun 2023 ini digelar secara serentak. Pemilos 2023 digelar berbeda dengan tahun sebelumnya karena tidak menggunakan sistem pencoblosan manual berbasis kertas, melainkan dengan sistem pencoblosan elektronik. KPU Bantul mencoba menerapkan sistem baru secara digital. Karena pemilihnya merupakan siswa SMP, SMA yang melek teknologi, maka KPU melakukan uji coba pemilu digital. Era digitalisasi membuat seluruh kegiatan dilakukan dengan bantuan alat digital termasuk pemilihan ketua OSIS di sekolah. Dan tak menutup kemungkinan pemilu di masa mendatang juga akan menggunakan teknologi digital untuk menghemat waktu serta biaya. Pemilas tahun ini kan diikuti oleh jenjang SMA, SMP, dan dari MTS, SMA, apa namanya, MA. Kurang lebih sebenarnya di kita itu ada 117 jenjang sekolah yang sudah mengikuti pemilas tahun ini. Nah, pemilas ini kan yang tahun ini kita menggunakan mekanisme hybrid ya. Dengan hybrid itu, foodnya itu menggunakan aplikasi e-force. Cuma nanti sudah kita siapkan untuk KPPS-nya, untuk TPS-nya itu sudah kita siapkan seperangkat komputer. Untuk mengganti surat suaranya itu menggunakan komputer. Jadi, menggunakan sistem mekanisme hybrid tahun ini. Ikutin apa, Mas? Tadi ngikutin pemilas di SMA 2 Bantul. Sebelumnya pernah mengikuti sekejutan seperti itu? Sudah pernah dulu di SMP. Tapi ini pertama kali secara dicampur gitu. Ada offline-nya, ada online-nya. Mas, ini kan digital ya sistemnya. Menurutnya lebih mudah atau lebih? Menurut saya bakal lebih mudah ya, soalnya mestinya nanti perhitungan suranya bakal lebih mudah dan bagi pencoblosnya itu akan lebih efektif karena memudahkan dalam pencoblos.